Intro Dalam rangka memperingati hari Israq Mi'raj beberapa waktu lalu, Brawijaya Smart School kali ini menggelar kegiatan Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah secara daring dengan menghadirkan Ustaz Hari Budi Setiawan sebagai pencerama dalam kegiatan ini. Mari kita simak info selengkapnya. Pendekatan pemahaman Israq Mi'raj itu bisa didekati dengan dua metodologi, kalau dalam bahasa kuliah, kalau bahasa kerennya bisa didekati dengan dua cara atau dengan dua jalur. Maka jalur yang pertama adalah jalur akidah atau jalur imam. Nah ini yang agak gampang tapi susah. Nah yang kedua itu bisa dikaji atau bisa didekati pembenaran ilmiah dan metodologi ilmiah atau secara saintifik. Maka kenapa saya sampaikan di sini? Bahkan sampai detik ini itu masih ikhtilaf begitu. Ada yang mengatakan Israq Mi'raj itu benar. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah hanya Israqnya saja, Mi'rajnya itu masih mullahu a'lam, Israq gitu kan. Maka sebetulnya pendekatan-pendekatan itu kita sebagai anak muda yang masih pikirannya fresh gitu. Harusnya kita memiliki niat dan pemikiran yang apa ya maksud saya? Yang tinggi lah, yang deep, yang dalam untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Sebetulnya kalau memang kita ini sebagai umat Islam ya, untuk mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya memang ada satu sisi kita melihat kejadian yang istimewa atau mujizat. Tetapi di sisi yang lain sebetulnya dari hal yang terkecil saja kita bisa mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Allah itu mahal wa ta'ala. Contoh sederhana saja bahwa bagaimana seekor nyamuk atau katakan semut atau lalaplah hewan-hewannya. Kalau kita itu sebagai hamba Allah yang memiliki iman dan takwa yang tinggi, melihat nyamuk, melihat lalak itu, maka yang kita ingat itu adalah, ya Allah luar biasa, ya Allah menciptakan nyamuk ini. Bagaimana nyamuk itu secara anatomi. Nyamuk itu sudah kecil gitu kan ya. Bagaimana kalau kita pikirkan ini, apa namanya, kalau dalam segi ilmu tipa gitu ya, diterangkan ini gimana matanya itu sebesarnya seperti apa, terus saluran darahnya nyamuk itu seperti apa. Luar biasa. Sebetulnya dengan itu saja, kalau akal manusia itu tidak sampai ke sana, maka sesungguhnya itu merupakan kebesaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kembali lagi ke peristiwa Israq dan Be'raj. Saya secara pribadi mengkaji Israq dan Be'raj itu sudah berulang kali dengan beberapa ustadz yang berbeda-beda. Ada kalau dari, ini makanya saya, kenapa kok saya akhirnya mengklasifikasikan pendekatan Israq dan Be'raj itu ada dua, yang dengan metodologi atau istilahnya dengan pendekatan keimanan atau akidah, ketahui kita, dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, peristiwa Israq dan Be'raj sendiri sebetulnya ini Allah ingin menunjukkan kemaha kuasaan. Makanya ayatnya di surat Al-Israq itu kan dimulai dengan Maka dari kalimat awal saja, Allah itu memuji dirinya sendiri, Maha Suci Allah. Ini menunjukkan bahwa Israq dan Be'raj menjadi satu peristiwa yang sangat luar. Dan sebetulnya kalau dari segi ilmu bahasa, Asroh itu Rasulullah diperjalankan. Jadi itu juga ada bagian atau kontribusilah bahasa sekarang itu. Ada peran dari Allah SWT yang menjalankan, yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton!